Hai Assalamualaikum bertemu kembali di channel ini guys ya kita memantau pakai kamera darat kita supaya lebih detail untuk melihat progres pemasangan di dinding pembatas atau concrete bearer yang berada di trek lurus concrete bearer ini akan dipasang di seluruh lintasan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika kita seperti yang kita ketahui concrete bearer ini akan dipasang di semua lintasan tetapi nanti ada juga concrete bearer yang tidak memiliki pagar pembatas seperti di trek lurus yang ada di depan sana ya di sebelah kiri dan disana akan dibangun pedok nanti eh ginding pembatasnya itu bentuknya seperti beton saja seperti itu guys kita akan langsung saja untuk melihat progres penempatan untuk concrete bearer ini sendiri di bagian dalamnya ini akan ditaruh untuk tire bearer ya nanti ban yang sudah disiapkan di area padok itu akan ditaruh di sisi sebagian dalam untuk pembatas dinding ini guys nanti para rider tidak menutup kemungkinan akan crash ya jadi disanalah tempat eh bertumpuk nanti istilahnya bertumpu untuk para rider supaya tidak terkena atau keluar dari lintasan sirkuit Mandalika kita concrete bearer ini juga fungsinya untuk membatasi dari para penonton yang akan mau masuk karena begitu ngefans sama para rider yang ada lagi melakukan balapan jadi concrete bearer ini sebagai pembatas antara penonton dan para rider guys ya langsung saja kita ke depan untuk melihat progres hasilan hasil dari pengaspalan kemarin kita bisa melihat bersama-sama nah di bagian sebelah kanan di trek lurus ini kita bisa melihat disini ada rumput rumput ini akan ditaruh sampai di gunungan pertama terus akan dipasang di sini di trek lurus ini kita akan melihat juga untuk progres hasil capaian pengaspalan kemarin yang dilakukan sepanjang 600 meter di trek keutama ini yaitu lapisan pertama lapisan AC base yang mulai dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika jadi kita semakin optimis bahwa lintasan sirkuit Mandalika kita akan terselesaikan tepat waktu kita akan melihat lebih dekat untuk hasil capaian dari progres pengaspalan kemarin luar biasa sekali disana adalah garis start atau tikungan ke-17 menuju ke tikungan pertama disini jadi kita berada di atas tunnel kedua yaitu di depan kita adalah tunnel kedua dimana disini hasil capaian dari pengaspalan kemarin luar biasa sekali dengan kelebaran trek utama ini yaitu lima belasan meter nah disini kemarin sempat dipertanyakan oleh teman-teman bahwa tidak sampai ke drainasi horoton ini tapi kita bisa melihat disini ternyata kemarin terus dikerjakan sampai pinggir guys supaya bisa rata dari semua dari sisi kini ke kanannya jadi inilah dia hasil capaiannya untuk pengaspalan yang dilakukan kemarin jadi akan terus dilanjutkan untuk progres pengaspalan di lintasan sirkuit Mandalika karena di bulan Juni ini harus rampung untuk progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika kita kita ambil video ini pada siang hari memang para pekerja lagi istirahat untuk makan siang ya kita bisa melihat dua alat berat di depan sana kita akan menuju ke sana juga untuk melihat sampai batas mana kemarin progres pengerjaan di pengaspalan yang dilakukan di trek lurus ini guys jadi pengaspalan yang sepanjang 600 meter ini adalah pengaspalan lapisan pertama yang terpanjang yang kita lakukan di lintasan sirkuit Mandalika nah sampai disini guys kita bisa perhatikan sampai di depan tunnel kedua eh pertama ya jadi disini sudah akan dilanjutkan lagi jadi segera akan dilanjutkan untuk sampai ke tikungan pertama kita akan bersama-sama untuk menunggu progres pengaspalan keberikutnya jadi buat teman-teman mungkin bisa dibantu channel ini dengan cara like share and subscribe apabila kalian menyukainya ya dua alat berat disini terus standby kita bisa sama-sama melihat sini akan segera contoh dilakukan lapisan prime coach setelah itu akan di aspal untuk lapisan pertama yaitu lapisan ACB setelah itu akan dilakukan untuk pengaspalan lapisan kedua yaitu lapisan AC AC binder course dan yang ketiga yaitu stonmatik aspal atau wearing course yang akan dilakukan di lintasan ini jadi tiga lapis itu sudah ditentukan ketinggiannya karena sudah kita cek semuanya jadi drenase fotonisi tersisa sekitar kurang lebih dari 12 atau 10 cm jadi untuk ketebalan untuk AC binder course kurang lebih dari 6 cm nanti dan untuk stonmatik aspal itu kurang lebih dari 5 atau 6 cm juga jadi pas sudah untuk progres pemasangan istilahnya untuk ketinggian untuk jenis drenase horoton ini karena sudah dilakukan oleh para ahli yang sudah mengetahui sampai batas mana progres untuk ketinggian dari pengaspalan yang akan dilakukan kita berada di tikungan pertama kita bisa melihat yang berbelak kanan ini terus dipokuskan dalam progres penyambungan untuk lapisan sub-base yang ada di track line atau di track utama disini di tikungan pertama satu alat alat berat dan beberapa alat finisher juga standby disini disana adalah bukit pink hill pemasangan concrete bearer juga sudah terpasang disana di bagian surface root sebelah kiri kita bisa melihat dari sini guys jadi kita agak goyang-goyang kameranya karena memang jalan kita disini masih belum bagus ya karena terkena hujan juga tapi kita terus membantu buat kalian supaya kita sama-sama mengetahui progres pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit mandalika kita begitu juga di tikungan kedua sana terus dipokuskan dalam progres pengerjaan di bagian sebelah kiri untuk drenase horoton itu terus dikeruk disana untuk pen pemerataan di bagian sub-base nya ya untuk segera dilakukan pelapisan prime coach dan pengaspalan juga jadi kita semakin optimis ya untuk lintasan sirkuit mandalika kita jadi inilah pantauan kita di lintasan sirkuit mandalika untuk itu mungkin sampai sini saja karena kita sudah pantau pakai udara tadi jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh